Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan coba membongkar waterbomb yang mati atau macet dan mudah-mudahan bisa ya daripada beli yang baru kita coba cabut kabelnya kita copotin aja semua cabut selang yang keinstalasi ya agak susah ini ya kita angkat dan kita coba ya apakah bisa dan apa penyebabnya simak videonya sampai selesai pertama buka penutupnya ini bisa dengan menariknya ya kedua putar berlawanan arah jarum jam ya sampai terlepas kancingnya ketiga ini agak rapat sehingga perlu dicongkel pakai kuku wajah bisa dan agak ditekan-tekan sehingga bisa keluar dan kita lihat bagian as kipasnya bagian as kipasnya apa sudah aus atau bisa juga as kipasnya patah dan ternyata as kipas saya kemungkinan patah nah coba kita buka kipasnya dengan menarik saja keluar nah kemudian kita lihat bagian dalam apa sudah kotor kalau kotor kita bisa bersihkan ya dan ternyata ini patahannya ada di dalam dan satu lagi patahannya ada di dalam kipas tuh berarti ada tiga bagian patahan ya satu dua dan tiga ada di dalam kita coba keluarkan nah satu lagi nih ini hanya terbuat dari mica sehingga gampang aus atau patah seperti ini saya akan coba ganti as yang patah dengan kawat stainless atau kawat yang diameternya sama dengan as yang patah tadi kali ini saya menggunakan kawat hanger jemuran baju kita gabung-gabungkan dulu patahan as memanjang untuk mengukur panjangnya kawat yang akan kita potong tempelkan kawat ke as yang patah dan jangan lupa memberi tanda pada kawat bisa dengan menggunakan spidol nanti ya dan panjangnya kita samakan dengan as yang patah tadi kita coret saja setelah memberi tanda setelah memberi tanda lalu kita potong kawat di bagian yang sudah kita tandai tadi bisa dengan menggunakan gergeraji besi setelah dipotong setelah dipotong kita samakan dulu dengan as yang patah tadi setelah sama kita haluskan dulu ujung kawat dengan menggunakan amplas supaya menjadi lebih halus dan tidak tajam selamat menikmati setelah setelah ujung kawat halus kita masukkan kawat ke dalam lubang di bagian tengah-tengah dan sampai bisa tertancap lalu masukkan kembali kipasnya dengan ujung kawat harus pas di bagian lubang kipas setelah itu kita coba dulu menyalakan mesin dan apakah kipas bisa berputar dan alhamdulillah kipas bisa berputar kita coba lagi karena kipas sudah berputar nanti mesin bisa menghisap dan mendorong air tentunya ya dan kita pasang lagi tutupnya sampai rapat sambil ditekan bisa bisa tekan agak kuat dan kembalikan semua yang kita coba tadi kalau ini diputar kalau ini diputar sampai benar-benar mengunci nah pasang tutupnya dan siap kita coba nanti ya semoga bisa kita pasang selangnya tekan lalu lalu masukkan water pumpnya ke dalam air dan kita coba apakah akan berhasil kita colokkan kita colokkan ya alhamdulillah tidak jadi beli water pump baru bisa ngirit ya hehehe kita coba sekali lagi kita cabut tancapkan lagi dan ya berhasil sekian video dari saya kalau ada kurangnya saya mohon maaf jangan lupa like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh